Guna mencegah penyebaran penyakit pada hewan kurban dan memberi kenyamanan kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKPPP Kabupaten Temanggung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum diperjual belikan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Seperti di pasar ternak terpadu di Desa Badran, Kecamatan Kerangan, Kabupaten Temanggung ini, pemeriksaan oleh petugas DKPPP dimulai saat hewan ternak yang akan diperjual belikan saat akan masuk pasar kerangan, petugas secara teliti memeriksa secara detail diperiksa kondisi hewan ternak khususnya kambing. Pemeriksaan sendiri meliputi pemeriksaan mata, mulut, dan kondisi tubuh hewan. Dalam pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan hewan yang berpenyakit hewan berbahaya, Antik Hoiria, Kepala UPT Pasar Hewan menuturkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini, kita siagakan petugas kesehatan di pasar hewan, baik yang berada di pintu masuk pasar serta petugas yang berada di dalam pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hewan-hewan yang akan digunakan untuk kurban nanti dan memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi, serta memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Jadi di PT Pasar Hewan itu sudah ada petugas-petugas yang berpugas di pasar hewan. Jadi hewan-hewan yang masuk ke pasar hewan itu diperiksa terlebih dahulu, jadi apabila ada yang sakit nanti akan disendirikan. Sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan sementara? Sementara belum ada yang sakit. Jadi ini apa namanya Alhamdulillah, sampai hari ini hewan-hewan yang dipasarkan di Pasar Hewan Badran itu sehat-sehat. Ancaman penyakit apa Bu sekarang ini yang agak merpak dan belum diwaspadai oleh pedagang maupun peternak? Kalau biasanya, kalau yang menyerang pada domba itu adalah yang biasa ya, itu adalah DLN itu kemudian off atau juga ada PMK juga. Selain di pasar dan tempat penjualan hewan, DKPP Temanggung akan memperketat lalu lintas hewan ternak dengan memeriksa seluruh hewan yang akan masuk ke Temanggung dari luar daerah.